Sip isau terbang li jilid 23. Bab 55, kegelapan. Dalam kegelapan itu terdengar suara nafas merintih. Lalu sunyi senyap. Setelah sekian lama, terdengar suara seorang wanita. Ia berbisik, tahukah kau, aku selalu ingin menanyakan satu hal saja, suara wanita ini sangat lembut dan menggoda. Jika seorang laki-laki tidak ingin digoda oleh suara ini, ia sebaiknya menjadi tulis saja. Seorang laki-laki berbicara, apa yang ingin kau tanyakan suara laki-laki ini sangat aneh. Jika engkau berada di dekatnya, suaranya terasa datang dari jauh. Jika engkau berada di kejauhan, suaranya seakan-akan berada di sampingmu. Tanya wanita itu, apakah kau benar-benar laki-laki? Atau kau terbuat dari besi baja sahut seng pria, kau tidak tahu suara wanita itu terdengar semakin lembut. Katanya, jika engkau adalah seorang laki-laki, mengapa kau tidak pernah merasa lelah? Tanya seng pria, kau perlu istirahat si wanita mengikik manja. Katanya, kau pikir aku tidak bisa mengirimimu. Bagaimana kalau kita coba lagi? Kata seng pria, tidak sekarang kenapa karena aku memerlukan engkau untuk berbuat sesuatu, sahut si wanita, akan ku lakukan apapun yang kau minta, kata seng pria, bagus. Pergilah sekarang membunuh Awee, si wanita seperti terhenyak mendengarnya. Setelah beberapa saat, ia menghela nafas dan berkata, telah ku katakan padamu. Belum saatnya membunuh dia, kata seng pria, saat ini saat yang tepat, kenapa? Apakah Lisan Hoan sudah mati? Belum. Tapi sebentar lagi, tanya si wanita tidak sabar, di mana? Di mana dia sahut seng pria, dalam genggamanku, si wanita tersenyum dan berkata, Aku ada bersamamu setiap malam beberapa hari terakhir ini. Bagaimana kau dapat menangkapnya? Kau bisa terbelah menjadi dua? Sahut seng pria, jika aku menginginkan sesuatu, aku tidak harus melakukannya sendiri. Orang lain akan membawanya kepadaku, kata si wanita, siapa yang membawanya kepadamu? Siapa yang sanggup menangkap Lisan Hoan sahut seng pria, Liyong Xiaohun, si wanita tercekak. Namun ia segera tersenyum dan berkata, Ah, sudah tentu Liyong Xiaohun. Hanya sahabat karib Lisan Hoan lah yang dapat mencelakai dirinya. Ia sepertinya kebalakan segala senjata, kecuali perasaan, seng pria berkata dingin, Sepertinya kau sangat memahami dirinya, si wanita tertawa, katanya, Aku memang memahami lawanku lebih baik daripada sahabatku. Contohnya, aku sama sekali tidak memahami dirimu, Segera si wanita mengalihkan pembicaraan, dan menyambung, Aku pun mengenal Liyong Xiaohun. Tidak mungkin ia akan memberikan Lisan Hoan kepadamu tanpa alasan, Oh ya, ia tidak ingin membunuh Lisan Hoan dengan tangannya sendiri. Ia hanya ingin memanfaatkan dirimu untuk melakukan pekerjaan itu, Tanya seng pria, kau pikir hanya itu tujuannya? Apalagi yang dia inginkan, ia ingin menjadi saudara angkatku, Si wanita mendesah, katanya, Dia benar-benar tahu caranya tawar-menawar. Apakah kau sudah menyetujuinya ya? Apakah kau tidak menyadari bahwa ia hanya ingin memanfaatkanmu seng pria tersenyum sinis? Tiba-tiba ia tertawa bengis. Katanya, sayang sekali rencananya terlalu pulos, Tanya si wanita, Terlalu pulos ia pikir jika ia menjadi saudara angkatku, Maka aku tidak akan mencelakainya. H.M.M.M.H. Sekalipun ia adalah saudara kandungku, Tidak akan ada perbedaan, Si wanita terkekeh. Katanya, kau benar. Jika ia bisa mengkhianati Lisan Hoan, Pasti ia akan mengkhianatimu juga, Kata seng pria, Walaupun Leong Siowhun tidak berarti apa-apa di mataku, Anaknya cukup menarik juga, Kau sudah bertemu dengan setan cilik itu? Kata seng pria, Leong Siowhun tidak datang sendiri menemui aku. Anaknyalah yang datang, Si wanita menghela nafas, Katanya, kau benar. Anaknya adalah seorang setan cilik yang sudah matang, Seng pria berpikir sejenak lalu tiba-tiba berkata, Kau boleh pergi sekarang, Kata si wanita, Kau tidak ingin aku menemanimu lebih lama sedikit, Tidak? Si wanita berkata dengan lembut, Laki-laki lain selalu tidak rela ketika mereka harus berpisah denganku. Mereka ingin berada di sampingku selama mungkin. Hanya engkau. Hanya engkau lah yang menyuruhku pergi setelah kita selesai, Seng pria menyahut dingin, Karena aku bukan laki-laki lain. Aku pun bukan sahabatmu. Kita hanya saling memanfaatkan. Kita berdua tahu akan hal ini, Mengapa harus berpura-pura akrab ruangan itu gelap gulita, Namun ada cahaya dari luar. Remang-remang, Cahaya bintang. Di bawah cahaya bintang berdirilah seseorang. Ia berdiri di luar ruangan itu. Matanya yang keburu dan mati menatap kekejauhan. Tubuhnya tegak seperti patung. Namun kini, Dalam batu yang keburu dan mati itu terbayang suatu penderitaan yang dalam. Ia tidak tahan berdiri di situ. Ia tidak tahan mendengar suara yang terdengar dari ruangan itu. Namun ia harus bertahan. Dalam hidupnya, ia hanya setia kepada satu orang, Siang Kuan Kim Hong. Hidupnya, jiwa raganya, adalah milik Siang Kuan Kim Hong. Pintu terbuka. Sesosok bayang-bayang muncul di balik punggungnya. Cahaya bintang menyinari wajahnya. Kecantikan, keayuan, kepolosannya, Siapapun yang melihatnya tidak akan menyangka apa yang baru saja diperbuatnya. Seorang Dewi dari luar, seorang iblis di dalam. Siapa lagi kalau bukan Lim Sian Ji? Hing Bu Bing tidak berpaling. Lim Sian Ji mengitari tubuhnya dan berhenti di hadapannya, menatapnya. Matanya menatap lembut, selembut cahaya bintang di langit. Pandangan Hing Bu Bing tetap tertuju pada kegelapan di kejauhan sana. Seolah-olah wanita itu tidak ada. Tangan Lim Sian Ji menyentuh bahunya, membelai tubuhnya. Hing Bu Bing tidak bereaksi. Seolah-olah sekujur tubuhnya sudah mati rasa. Lim Sian Ji tersenyum. Dengan lembut ia berkata, Terima kasih karena kau telah menjaga pintu untuk kami. Ketika aku tahu kau berada di luar, aku merasa aman, merasa lebih bergeirah melakukan apapun juga, lalu ia mendekatkan bibirnya ke telinga Hing Bu Bing dan berbisik. Aku juga akan memberitahu padamu sebuah rahasia. Ia mungkin sudah tua, tapi ia masih hebat di atas ranjang. Mungkin karena ia lebih berpengalaman daripada yang lain, lalu ia segera melengguk pergi dengan senyum lebar di bibirnya. Hing Bu Bing masih berdiri di situ. Namun sekujur tubuhnya gemetar hebat adalah hotel terbesar di kota itu. Disitulah orang-orang kaya menghamburkan uang mereka. Ji In Kek Ken. Jika seorang pelanggan punya uang, ia dapat menikmati segala kemewahan tanpa harus keluar dari kamarnya. Di sini ia hanya mencintikan jari dan para pelayan akan membawakan maka lem yang hau terlezat, penyanyi dan penari yang terbaik, bahkan pelacur yang paling hebat ke kamarnya. Di sini, sepanjang hari kamar-kamar tertutup, seperti kota mati. Tapi di malam hari, semua pintu terbuka. Pertama-tama terdengar bunyi air mengalir. Lalu para pengangkut barang berteriak-teriak, para pelayan sibuk mengucapkan terima kasih. Terdengar pula suara cekikikan para wanita dan sapaan-sapaan seperti cuan zeng atau cuan ketiga wang. Lalu terdengar suara denting cawan orang bersulang, wanita-wanita menyanyi dan tawa genit mereka, suara para pria menyombongkan diri. Di tempat ini, di tengah malam, akan terdengar segala macam suara yang tidak pantas. Hanya satu kamar yang tidak bersuara. Hanya kadang-kadang terdengar satu-dua suara rimpihan, lalu jerit kesakitan. Pintu kamar itu selalu tertutup. Tiap malam, jika senja sudah tiba, seorang gadis akan masuk ke sana. Gadis-gadis ini sangat cantik, sangat muda, dan sangat lembut. Ketika mereka memasuki kamar itu, mereka berdandan cantik sekali. Senyum lebar menghiasi wajah mereka. Walaupun senyuman itu palsu, senyuman itu tetap menggairahkan. Namun ketika mereka keluar dari kamar itu di pagi harinya, semua telah berubah. Rambut yang tersisi rapi akan berantakan, kadang-kadang malah terjambak sana-sini. Meti mereka yang berbinar-binar akan menjadi lesu dan kuyuh. Wajah mereka yang cerah dan berdandan rapi terlihat berantakan dan basah oleh air mata. Tujuh hari. Setiap kali kejadiannya sama selama tujuh hari. Awalnya, tidak seorang pun memperhatikan. Namun lama-kelamaan orang-orang mulai curiga. Di tempat orang lain mencari kebahagiaan, kejadian seperti ini cepat terlihat. Orang pun mulai kasak-kusuk. Tapi setiap orang terkesiap mendengar jawabannya. Orang di kamar itu sebenarnya belum benar-benar dewasa. Ketika ditanyai, beberapa orang gadis langsung gemetar. Air mata langsung meleleh, dan mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Sewaktu terus didesak, mereka hanya bisa bilang, iya, bukan manusia, bukan manusia, senja sudah turun lagi. Pintu kamar itu masih tertutup. Di seberang pintu ada sebuah jendela. Seorang anak berwajah pucat duduk dekat jendela itu, memandang keluar. Ia tidak bergerak sedikit pun. Termenung sangat, sangat lama. Kadang-kadang di matanya terpancar suatu kilatan yang berbisa. Liyong Xiaowen. Makanan di meja hampir-hampir tidak disentuh. Ia makan sangat sedikit. Ia sedang menunggu. Menunggu kenikmatan yang lebih besar. Ia memang tidak suka makan. Ia merasa, jika seseorang makan terlalu banyak, kepalanya akan menjadi tumpul. Akhirnya, terdengar suara ketukan pintu. Liyong Xiaowen tidak menoleh. Ia hanya berkata dingin, pintu tidak dikunci. Masuklah. Pintu terbuka. Suara langkah yang ringan dan perlahan terdengar. Satu lagi gadis kecil yang lemah dan sedikit pemalu. Ini adalah tipe gadis kesukaan Liyong Xiaowen. Karena fisiknya sendiri lemah, ia ingin bersikap gagah. Hanya di hadapan gadis-gadis semacam inilah ia bisa berpura-pura gagah. Langkah itu berhenti dekat meja. Tanya Liyong Xiaowen, apakah orang yang membawamu ke sini sudah memberitahukan harganya? Jawab si gadis malu-malu, ya, harga itu tiga kali lipat harga biasa, bukan lagi-lagi si gadis mengiakan. Kata Liyong Xiaowen, jadi kau akan menuruti perkataanku, bukan? Kau tidak akan melawan, bukan betul, bagus. Sekarang tanggalkan pakaianmu. Semuanya, gadis itu diam saja. Setelah beberapa saat ia berkata, kau tidak ingin melihatku menanggalkan pakaianku? Suara itu merdu, sangat-sangat merdu. Liyong Xiaowen tertegun. Gadis itu tertawa merdu dan berkata, tahukah kau bahwa melihat seorang gadis menanggalkan pakaiannya itu sangat menggerahkan? Mengapa tidak kau coba gadis itu adalah Lim Xian Ji? Lim Xian Ji memamerkan senyum manduinya. Liyong Xiaowen seolah-olah berubah menjadi batu. Namun hanya sekejap saja. Segera ia tertawa dan berdiri, katanya, ah, ternyata Bibi Lim yang datang untuk bercanda denganku. Lim Xian Ji memandangnya mesra dan berkata, kau masih memanggilku Bibi Liyong Xiaowen tersenyum dan menyahut? Bibi tetap adalah Bibi, tanya Lim Xian Ji, tapi kau sekarang sudah dewasa, bukan ia mendesah lembut dan menggumama, aku baru pergi tiga tahun saja, dan lihatlah kau sudah begini gagah. Liyong Xiaowen segera mengalihkan pembicaraan. Kami tidak pernah berhasil menemukan Bibi Lim selama tiga tahun ini. Kata Lim Xian Ji, tapi aku tahu banyak tentang engkau. Kudengar, terhadap wanita, kau jauh lebih hebat daripada orang-orang yang jauh lebih tua, Liyong Xiaowen menundukkan kepalanya malu-malu. Katanya, tapi di hadapan Bibi Lin, aku masih anak-anak, Lim Xian Ji mengangkat alisnya. Ia merengut dan berkata manja, masih juga kau panggil aku Bibi. Apakah aku sudah setua itu? Lim Xian Ji berdiri di depannya dengan santai. Namun keanggunannya, ekspresi wajahnya, senyumnya yang begitu menggoda, tidak dapat ditemukan pada wanita lain. Mata Liyong Xiaowen mulai berbinar. Lim Xian Ji menggigit bibirnya, katanya, ku dengar kau suka gadis muda. Aku, aku hanya seorang wanita tua, Liyong Xiaowen merasa jantungnya berdegup makin kencang. Ia tidak bisa tidak berkata, ah, kau sama sekali belum tua, benarkah? Kata Liyong Xiaowen, jika seseorang mengatakan bahwa kau sudah tua, ia pasti seorang tolol, atau seorang buta, Lim Xian Ji terkekeh. Jadi apakah kau adalah orang tolol? Atau orang buta? Sudah tentu Liyong Xiaowen bukan orang tolol, bukan pula orang buta. Ketika Lim Xian Ji meninggalkannya, ia merasa agak kesakitan. Anak ini bukan seorang anak, bukan juga seorang tolol, karena ia adalah seorang gila. Orang gila yang mengerikan. Bahkan Lim Xian Ji sekalipun belum pernah bertemu dengan orang segila ini. Namun di matanya terbayang suatu kepuasan. Akhirnya ia mendapatkan informasi yang diinginkannya. Dalam urusan tentang laki-laki, ia tidak pernah gagal. Apakah orang itu seorang tolol, seorang pria baik-baik, ataupun seorang gila? Walaupun hari sudah mulai fajar, terlihat beberapa orang yang masih minum. Seseorang berseru, jika kau ingin minum, minumlah sampai fajar tiba, atau sampai kau jatuh rebah ke tanah. Sepertinya, sebelum kalimatnya selesai, ia pun sudah rebah ke tanah. Mendengar kata-kata itu, Lim Xian Ji teringat pada seseorang. Bahkan serasa suara batuknya pun dapat terdengar. Setiap kali ia ingat akan orang ini, kemarahannya memuncak. Karena ia tahu bahwa ia dapat menaklukan semua pria di dunia ini, tapi bukan dia. Dan karena ia tidak dapat memiliki pria itu, maka ia harus menghancurkannya. Jika ia tidak dapat memiliki seseorang, siapapun tidak boleh memilikinya. Ia mengertakan giginya dan berpikir, walaupun aku menginginkan engkau mati, kau belum boleh mati sekarang. Lebih-lebih lagi, aku tidak dapat membiarkanmu mati di tangan Siang Kuan Kim Hong. Jika ia membunuhmu, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat menghentikannya, namun suatu hari nanti kau pasti mati di tanganku. Mati perlahan-lahan, oh, sangat perlahan-lahan. Bab 56 Pedang keluar dari sarungnya pedang. Sebilah pedang yang sangat tipis. Sangat ringan. Bahkan pegangannya pun terbuat dari kayu yang paling ringan. Senjata lain bisa dengan mudah menghancurkan senjata ini. Namun ketika ia sudah menyerang, tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Pedang ini teramat unik. Mungkin hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa menggunakannya, berani menggunakannya. Pedang itu tergeletak di samping meja bersama dengan seperangkat pakaian bersih. Waktu Awei terjaga, yang pertama dilihatnya adalah pedang itu. Matanya bercahaya. Ketika ia melihat pedang itu, seolah-olah ia bertemu kembali dengan kekasihnya yang telah lama pergi, dengan sahabat lamanya. Darah bergolak di dadanya. Ia mengangsurkan tangannya dan meraih pedang itu. Tangannya gemetar. Namun sewaktu ia menggenggam pegangan pedang itu, tangannya langsung tenang. Tangannya menggenggam pedang itu, namun matanya memandang ke tempat yang sangat, sangat jauh. Pikirannya pun melayang jauh. Ia teringat ketika pertama kali ia menggunakan pedang itu. Pertama kali darah menetes dari ujung pedang itu. Orang-orang yang mati di bawah pedang itu, orang-orang yang jahat itu. Darahnya berkejolak. Waktu itu adalah waktu yang penuh duka dan cobaan, namun juga waktu yang penuh kejayaan dan semangat. Namun waktu itu telah berlalu, berlalu sangat-sangat lama. Ia telah berjanji pada wanita yang dicintainya untuk melupakan masa lalunya. Walaupun kini ia hidup damai sejahtera, ia hidup kesepian. Tapi apa salahnya? Bukankah semua orang berharap untuk bisa hidup tenang? Tidak ada suara langkah yang terdengar. Namun Lim Sian Ji sudah berdiri di muka pintu. Walaupun ia tampak agak lelah, senyumnya tetap memikat. Apapun yang dikorbankan Afai, senyum itu telah membayar lunas seluruhnya. Afai segera melepaskan pedang itu dari genggamannya. Katanya sambil tersenyum, hari ini kau bangun lebih dulu. Lihat, makin lama aku jadi semakin malas, Lim Sian Ji tidak menggubrisnya. Ia malah bertanya, kau suka pedang ini? Afai tidak menjawab pertanyaannya. Ia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi ia juga tidak ingin berdusta. Kata Lim Sian Ji, tahukah engkau dari mana pedang ini? Berasal jawab Afai, tidak. Lim Sian Ji berjalan perlahan-lahan menghapirinya dan duduk di sampingnya. Katanya, aku menyuruh orang membuatnya semalam. Afai terkejut. Kau Lim Sian Ji mengangkat pedang itu dan berkata, apakah pedang ini seperti yang dulu kau miliki Afai? Ih diam saja. Tanya Lim Sian Ji, kau tidak menyukainya Afai berpikir cukup lama sebelum balik. Bertanya, mengapa kau membuatkan pedang ini untukku? Sebab kau akan memerlukannya. Tubuh Afai menegang. Katanya ragu-ragu, kau, kau ingin aku membunuh seseorang? menjawab Lim Sian Ji, bukan. Aku ingin kau menyelamatkan seseorang. Menyelamatkan seseorang? Siapa sahabatmu yang terbaik? Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Afai melonjak dan berseru, hilisan Hoan Lim Sian Ji mengangguk. Wajah Afai menjadi sangat merah dan berkata, dimanakah dia? Apa yang terjadi? Lim Sian Ji meraih tangannya dan berkata dengan lembut, duduklah dulu. Kau harus sabar. Mari ku beritahu keseluruhan ceritanya, beberapa kali Afai menghela nafas panjang untuk menenangkan dirinya, baru akhirnya ia duduk. Kata Lim Sian Ji, selain engkau, ada empat pesilat yang tangguh di dunia ini. Apakah kau tahu siapa saja mereka itu? Beritahukan saja padaku, yang pertama sudah pasti situasan yang misterius. Yang kedua adalah siang kean Kim Hong. Sudah tentu, hilisan Hoan pun setaraf dengan mereka, tanya Awee tidak sabar, lalu yang terakhir Lim Sian Ji mendesah dan berkata, namanya Hing Bu Bing. Ia adalah yang paling memuda, namun juga yang paling mengerikan. Mengerikan karena ia seperti bukan manusia. Ia tidak punya peri kemanusiaan. Tujuan utama dalam hidupnya adalah membunuh. Kepuasan yang terbesar yang dirasakannya adalah saat membunuh. Selain membunuh, ia tidak tahu apapun juga, tidak peduli apapun juga, terlihat api mulai berkobar di mata Awee. Senjata apa yang digunakannya sambil meletakkan pedang di tangannya Lim Sian Ji menjawab, pedang tanpa sadar, tangan Awee terjulur mengambil pedang itu dan menggenggamnya rat-rat. Kata Lim Sian Ji, ku dengar seni pedangnya sungguh serupa dengan engkau, cepat dan telengas, sahut Awee, aku tidak tahu seni pedang apa segala. Aku hanya bisa menggunakan pedang untuk menusuk leher lawanku, itulah seni pedangmu. Tujuan dari segala macam seni pedang itu sama saja, kata Awee, jadi maksudmu, hilisan Hoan ditahan oleh orang ini bukan hanya dia, namun juga siang Kuan Kim Hong. Tapi siang Kuan Kim Hong mungkin tidak akan berada di sana. Hanya dia sendiri. Ia tidak membiarkan Awee menjawab dan terus bicara, hanya jika kau pernah bertemu dengan orang ini sajalah kau akan tahu betapa mengerikannya dia. Pedangmu mungkin lebih cepat, namun perasaanmu, Awee mengertakan giginya. Katanya, aku hanya ingin tahu di mana ia sekarang, Lim Sian Ji meremas tangannya dengan lembut. Aku tidak ingin kau menggunakan pedangmu lagi, tidak ingin kau membunuh lagi, menyerempet bahaya lagi. Namun demi Li Heng, aku, aku harus merelakan kepergianmu. Aku tidak boleh egois, Awee memandangnya. Wajahnya penuh rasa terima kasih. Air mati mulai membasai wajah Lim Sian Ji. Katanya, aku bisa memberitahukan padamu di mana dia berada. Namun kau, kau harus berjanji satu hal padaku, berjanji apa Lim Sian Ji kembali meremas tangan Awee dan berkata sambil menangis, kau harus berjanji padaku bahwa kau akan kembali. Aku akan menantikanmu di sini selamanya, kereta itu sangat besar. Liong Xiaowin duduk di sudut kereta itu sambil menatap orang di depannya. Orang itu sedang berdiri. Bahkan di dalam kereta pun, orang ini tetap berdiri. Betapapun tidak ratanya jalan itu, ia tetap berdiri tegak seperti patung. Liong Xiaowin belum pernah melihat orang seperti ini. Ia bahkan tidak pernah membayangkan bahwa ada orang seperti ini di dunia. Ia selalu menganggap bahwa orang-orang di dunia ini sebagian besar sangat tolol, semua bisa dipermainkan olehnya. Namun entah mengapa, di depan orang ini ia merasa sedikit ketakutan. Selama orang itu ada di situ, ia merasa hawa pembunuhan yang tebal menyesaki dadanya. Namun ia pun merasa sangat puas. Siang Kuan Kim Hang telah setuju akan semua permintaannya. Surat pemberitahuan itu telah disebarkan sebagian besar orang telah menerima dan membacanya. Upacara itu sudah ditetapkan akan berlangsung satu bulan lagi. Sekarang, dengan kedatangan Hing Bu Bing bersamanya, Li San Hoan pasti akan mati. Ia tidak bisa membayangkan dengan care apa Li San Hoan bisa lolos. Ia menarik nafas panjang dan memejamkan matanya. Seraut wajah yang cantik terbayang di benaknya. Orang itu berbaring di pangkuannya dan berkata dengan mesra, sungguh kau memang bukan anak-anak lagi. Kau tahu jauh lebih banyak daripada kebanyakan orang. Aku tidak tahu bagaimana caranya kau mempelajari semua ini, saat itu Li Yong Xiaowen tidak dapat menahan senyumnya. Ada hal-hal yang tidak perlu dipelajari. Kau akan tahu saat kau siap melakukannya, ia merasa sungguh dewasa. Perasaan ini memang selalu membahagiakan bocah laki-laki manapun juga. Anak laki-laki berusaha keras bersikap seperti orang dewasa. Orang-orang tua bangka berusaha mati-matian bersikap seperti bocah-bocah. Sungguh, inilah salah satu ironi kehidupan manusia. Saat itu, siapapun juga akan berhenti berpikir. Namun Li Yong Xiaowen malah terus berpikir lebih dalam. Mengapa Bibi Lim datang kepadaku? Apakah ia hanya ingin mengetahui di mana Li San Hoan berada? Saat ide itu Mi Lim tas dalam pikirannya, Li Yong Xiaowen menjadi lebih waspada. Mengapa ia begitu ingin tahu di mana Li San Hoan berada? Apakah ia ingin menyelamatkan Li San Hoan? Sudah pasti tidak demikian. Li Yong Xiaowen tahu berapa besar Lim Sian Ji membengkiri Li San Hoan. Ia pun tahu bahwa wanita itu pernah berusaha menggunakan Siang Kean Kim Hang untuk membunuh Li San Hoan. Lalu mengapa? Ia tidak bisa berpikir lagi, karena ia sungguh tidak dapat menemukan alasannya. Ia tidak tahu bahwa keadaan sudah berubah. Dulu memang Lim Sian Ji menginginkan Siang Kean Kim Hang membunuh Li San Hoan. Namun kini sudah berbeda. Jika ia ingin membuat Siang Kean Kim Hang tetap memerlukan dia, ia tidak boleh membiarkan Li San Hoan dan Afei mati. Kalau tidak Siang Kean Kim Hang akan langsung menghabisinya, karena pernah terlepas dari mulut Siang Kean Kim Hang, aku adalah aku. Aku bukan Afei, bukan Hing Bu Bing. Kita hanya saling memanfaatkan. Jika kita tidak saling membutuhkan lagi, sampai sekian saja perjumpaan kita, arah angin dalam dunia perselatan begitu sering berganti, sesering bergantinya perasaan hati seorang wanita. Tidak ada yang tahu kemana ia akan bertiup selepas ini. Kereta itu berhenti di tempat yang sangat ramai di tengah kota. Di depan sebuah toko sutra yang ramai dan megah. Apakah Li San Hoan disembunyikan di sini? Li Yong, Siang Hun dan anaknya ini memang adalah orang-orang yang jenius. Mereka tahu bahwa keramaian adalah tempat yang paling baik untuk bersembuny. Li Yong, Siang Hun bangkit berdiri dan berkata, Silakan, kata Hing Bu Bing, kau jalan dulu, inilah pertama kalinya ia berbicara pada Li Yong, Siang Hun. Ia tidak ingin berjalan di depan siapapun juga. Lebih tidak ingin lagi ada seseorang yang berjalan di belakangnya. Mereka berjalan masuk ke toko sutra itu sampai ke dalam. Di belakang ada gudang. Apakah Li San Hoan disembunyikan di sini? Tempat ini memang tempat yang sangat baik. Namun Li Yong, Siang Hun terus saja berjalan, melewati gudang itu. Kini mereka sudah melewati pintu belakang. Ada sebuah kereta kuda di balik pintu belakang itu. Kali ini Li Yong, Siang Hun tidak berkata apa-apa. Ia membungkuk hormat kepada Hing Bu Bing, lalu langsung masuk ke dalam kereta itu. Ternyata Li San Hoan tidak ada di sana. Li Yong, Siang Hun hanya mampir ke tempat itu untuk menyamarkan jejak mereka, jika ada orang yang menguntip mereka. Ayah dan anak ini memang pasangan yang sangat licik. Kereta kuda itu kini melaju menuju ke luar kota. Mereka berhenti di gudang beras di luar kota itu. Namun di sini Li San Hoan pun tidak ada. Di sini mereka turun dari kereta dan naik pedati pengangkut beras yang ditarik oleh sapi. Pedati ini mengantarkan mereka kembali masuk ke dalam kota. Tempat dalam pedati itu sempit, sehingga mereka berdesakan. Kata Li Yong Xiaowin, maafkan atas ketidaknyamanan ini, Hing Bu Bing Gam saja. Rencana mereka memang tidak bercacat. Gerakan mereka segap dan perubahan arah pun tajam dan sangat tiba-tiba. Bahkan penguntit yang sangat teliti pun akan kehilangan jejak mereka. Li Yong Xiaowin tahu bahwa Hing Bu Bing tidak akan memujinya. Ia hanya berharap dapat melihat secercah senyuh Hing Bu Bing di wajahnya. Jika seseorang sudah berbuat sesuatu yang sangat dibanggakannya tapi tidak mendapat pujian, itu sama saja dengan seorang wanita yang sudah berdan dan begitu cantik untuk kekasihnya namun tidak dilirik sedikit pun juga. Lagi pula, bagaimanapun juga Li Yong Xiaowin memang masih anak-anak. Pikiran anak-anak dan pikiran wanita memang mirip. Wajah Hing Bu Bing tetap kosong. Kini pedati itu sudah berada di gang yang sepi. Di gang ini ada tujuh buah rumah. Ketujuh rumah ini adalah milik orang-orang penting. Kerabat kaisar atau pejabat penting pemerintahan. Tiba-tiba salah satu pintu terbuka. Semua orang tahu ini adalah rumah gubernur Han Lim Choan. Bagaimana mungkin seseorang dari kaum persilatan memiliki hubungan dengan orang yang berkedudukan tinggi seperti ini? Tidak ada seorang pun yang akan menyangka. Namun yang menunggu di ruang utama bukan lain adalah Li Yong Xiaohun. Ketika Him Bu Bing keluar dari pedati, Li Yong Xiaohun segera menghampirinya dengan senyum lebar. Telah lama ku dengar kebesaran nama Hing Sian Seng. Sungguh merupakan suatu kehormatan bagiku untuk dapat bertemu dengan Cuon hari ini, Hing Bu Bing hanya memandangi pedangnya. Ia tidak melirik sedikitpun pada Li Yong Xiaohun. Li Yong Xiaohun tetap tersenyum. Katanya, aku telah mempersiapkan makanan dan arak. Silakan Cuon mencicipinya, Hing Bu Bing hanya berdiri saja tidak bergerak. Tanyanya dingin, apakah Li San Hoan ada di sini sahut Li Yong Xiaohun, ini rumah Hontai Jin. Beberapa hari yang lalu Hontai Jin ingin pergi cuti untuk beberapa saat. Kaisar mengijankan dia beristirahat tiga bulan, sampai di situ senyum puas terbayang di wajahnya. Lanjutnya lagi, Hontai Jin tidak punya sanak saudara. Dan pengurus rumah tangganya adalah sahabat baikku. Jadi setelah dia pergi, aku meminjam rumah ini untuk sementara waktu, sebenarnya dia bisa meminjam tempat ini mudah saja. Memang uang dapat mengantarkan orang masuk ke dalam berbagai macam tempat. Namun tidak banyak orang yang dapat memikirkan tipuan semacam ini. Tidak heran Li Yong Xiaohun merasa puas diri. Hing Bu Bing masih memandangi tangannya sendiri. Tiba-tiba ia berkata, kau pikir tidak seorang pun dapat menguntit kita ke sini. Wajah Li Yong Xiaohun langsung berubah, namun senyum tidak pernah lepas dari wajahnya. Jika seseorang dapat menguntitmu ke sini, aku akan menyembah dia menyampaikan rasa kagumku, kata Him Bu Bing dingin, bersiaplah untuk menyembah, Li Yong Xiaohun tetap tersenyum. Tapi jika, setelah dua kata ini, ia berhenti bicara. Senyum pun segera lenyap dari wajahnya. Li Yong Xiaohun mengikuti arah pandangan ayahnya. wajahnya yang pucat kini bersemuh hijau. Ada orang berdiri di sudut ruangan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia datang, bagaimana dia masuk. selamat menikmati.